Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa edisi Sabtu 27 Mei 2017 menjumpai Anda bersama saya Prili Reval Datuhilatu dan kepada umat Islam dimana saja berada kami tim redaktur Maluku Antarnusa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1438 Hijriah sejumlah topik menarik dapat Anda simak malam ini namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Intro Umat muslim di kota Ampon semalam mulai melaksanakan sholat sunnah tarawih menandai masuknya bulan ramadhan 1438 Hijriah sejumlah titik kawasan perbukitan di Gunung Nona, Rawan, Longsor Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini kini kita ikuti berita selengkapnya Intro Pemirsa kaum muslimin di kota Ampon semalam mulai melaksanakan sholat sunnah tarawih menandai masuknya bulan ramadhan 1438 Hijriah pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Al-Itihad Kompleks Beten Puskopat Puweheru yang dipadati jamaah Marhaban ya Ramadhan Kaum muslimin di kota Ampon menyambut sukacita datangnya bulan suci Ramadan 1438 Hijriah bulan suci penuh berkah dan mubarak itu dinantikan kaum muslimin untuk meningkatkan ibadah dengan harapan meraih perdikat takwa Salah satu ibadah yang dilakukan kaum muslimin adalah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Al-Itihad Kompleks Beten Puskopat Waheru semalam dipadati jamaah pelaksanaan sholat tarawih itu menandai kaum muslimin telah memasuki bulan suci Ramadan sholat tarawih di Masjid Al-Itihad yang diawali dengan sholat isat tersebut berlangsung 8 rakaat dan witir 3 rakaat dipimpin Imam Setempat Imam Masjid Al-Itihad Slamet Dipinubun mengatakan untuk mengisi bulan Ramadan 1438 Hijriah pihaknya telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk mendorong jamaah meningkatkan ibadah selain sholat tarawih pengurus masjid telah mengagendakan kegiatan ceramah setiap usai sholat 5 waktu selain itu kegiatan tadarus dan kajian ayat suci Al-Quran akan dilakukan sebagaimana Ramadan tahun sebelumnya harapannya jamaah Masjid Al-Itihad Kompleks BTN Puskopat Waheru dapat melaksanakan ibadah dengan baik pada Ramadan tahun ini sehingga peridikat taqwa yang diajikan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dapat tercapai Hamzatomia melaporkan Kementerian Agama Provinsi Maluku bersama unsur terkait lainnya kemarin melaksanakan pengamatan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1438 Hijriah di negeri Seti Kabupaten Maluku Tengah pengamatan dilakukan dengan bantuan lensa optik hilal berada pada ketinggian 7 derajat 21 menit 22 detik Sambil menunggu sidang isbat Kementerian Agama RI untuk penentuan 1 Ramadan 1438 Hijriah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan melibatkan unsur terkait lainnya melakukan pengamatan terhadap hilal di negeri Seti Kabupaten Maluku Tengah Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku P. Salmu saat mengatakan berdasarkan pengamatan dengan bantuan lensa optik hilal berada pada ketinggian 7 derajat 21 menit 22 detik maka hilal tidak dapat dibaca karena tertutup awan yang cukup tebal representasi dari NU Muhammadiyah kemudian ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, TNI Polri nah oleh karena itu maka saat ini kita sedang melihat hilal dan kegiatan melihat hilal itu bertempat di Desa Said, Kabupaten Maluku Tengah di mana hasil pengamatan hilal itu bahwa meskipun menggunakan mata telanjang maupun alat bantu optik di rupa teleskop, ternyata hilal tidak tampak karena dipenjaruhi oleh awan yang cukup tebal nah oleh karena itu berdasarkan perhitungan dari BMKG tinggi hilal itu sekitar 7 derajat 21 menit 52 detik nah oleh karena itu maka saya menghimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk tenang dan akan menunggu sidang ijbat keputusan sidang ijbat yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan hasil melihat visibilitas hilal itu pada hari ini akan kita laporkan dalam waktu beberapa menit lagi Pesal menyebutkan masyarakat tidak perlu kuatir dan berharap untuk menunggu keputusan ijbat Kementerian Agama RI untuk penentuan satu ramadhan berdasarkan keputusan sidang ijbat satu ramadhan jatuh pada tanggal 27 Mei 2017 setelah melalui pengamatan hilal di beberapa wilayah di Indonesia sehingga pemerintah melalui Kementerian Agama RI memutuskan penetapan satu ramadhan jatuh pada tanggal 27 Mei 2017 Agusahubawa, Ungar melaporkan Pemirsa sejumlah titik lerem perbukitan di kawasan Gunung Nona terancam longsor kawasan ini beberapa kali mengalami longsor saat curah hujan begitu tinggi intensitas curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir maupun tanah longsor di sejumlah kawasan di kota Ambon di Gunung Nona terdapat sejumlah titik kawasan perbukitan yang rawan terjadinya longsor pasalnya pada kawasan ini sering terjadi longsor saat musim penghujan tiba kawasan perbukitan yang longsor ini begitu curam dan bersentuhan langsung dengan jalan saat hujan dengan intensitas tinggi material berupa batu dan tanah longsor hingga menutupi badan jalan kendaraan maupun masyarakat yang melintas kawasan ini mesti berhati-hati pembuatan talut penahan tanah belum pernah dilakukan pada kawasan rawan longsor Gunung Nona padahal kawasan ini sangat rawan terhadap longsor setiap terjadi hujan air terus menggerus lereng perbukitan yang sebagian telah longsor beberapa tahun lalu kondisi ini jika tidak diperhatikan pemerintah kota maka besar kemungkinan akan terjadi longsor-longsor susulan akibat erosi dari air hujan yang tinggi Gunung Nona juga merupakan kawasan penghijauan dan tangkapan air bagi masyarakat kota Ambon Urgensinya pemukiman membuat masyarakat membangun rumah pada kawasan-kawasan berisiko rawan longsor Melki Latusawu Lesarlas Bolaman melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat meluku yang berada di belahan dunia manapun karena dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman BNN Provinsi Maluku akan merehabilitas pengguna narkoba hasil rasya yang berlangsung di kota Ambon dan Seram bagian Barat. Kepala BNN Provinsi Maluku, Brigjen Polisi Suhardi menyatakan 10 rumah sakit dan 5 puskesma siap merehabilitas para pecandu narkoba. Selain melakukan razia dan penindakan bagi penyalahgunaan narkoba, BNN Provinsi Maluku juga akan merehabilitasi pecandu narkoba. Kepala BNN Provinsi Maluku, Brigjen Polisi Suhardi menyatakan proses rehabilitasi bagi para pecandu narkoba penting agar dapat memulihkan mereka dari ketergantungan terhadap barang perbahaya tersebut. Suhardi menyebutkan saat ini 10 rumah sakit dan 5 puskesmas siap merehabilitasi pengguna narkoba karenanya Suhardi meminta agar pecandu narkoba dapat mendaftarkan diri. Suhardi mengungkapkan sejauh ini, para pengguna narkoba yang akan direhap masih minim. Rata-rata yang mendaftar untuk menjalani proses rehabilitasi merupakan pecandu yang tertangkap saat razia oleh BNN ataupun kepolisian. Suhardi berharap melalui rehabilitasi, para pengguna narkoba dapat diatasi. Ke BNN atau rumah sakit berdekat yang bekerja sama dengan BNN karena BNN sudah bekerja sama dengan 10 rumah sakit dan 5 puskesmas yang ada di Maluku ini bisa melapor kepada mereka. Kalau ada rumah sakit tidak terima silahkan datang ke BNN. Kalau datang ingin sembuh, kita tidak akan lakukan lapor sembuh ingin berobat tidak dipungut bayaran dan ditanggung oleh negara tapi ketika teman-teman pecandu membunyikan diri ingin terus untuk itu maka mereka kalau polri atau penegak hukum menangkap ditemukan barang bukti prosesnya adalah proses hukum. Selain melakukan rehabilitasi BNN Provinsi Maluku juga akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal itu untuk memberikan efek jerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Vanili Tait melaporkan. Pengembalian formulir pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di DPD-PDI Perjuangan malam ini secara resmi akan ditutup. Sehari jelang penutupan pada Jumat kemarin beberapa pendaftar terlihat mengembalikan formulir pendaftaran. Sebanyak 19 figur telah mengambil formulir pendaftaran pada tim seleksi penyaringan dan penjaringan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur 2018 di DPD-PDI Perjuangan Maluku. Ke 19 figur itu masing-masing 10 sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Hal ini karena satu figur diantaranya sekaligus mengambil dua formulir yakni sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Sehari sebelum penutupan pada Jumat kemarin hanya ada tiga bakal calon yang mengembalikan formulir pendaftaran. Ketiga bakal calon itu yakni Herman Kudubun dan Tagob Solisa sebagai bakal calon gubernur serta Abdullah Fanat sebagai bakal calon wakil gubernur. Dalam pengembalian formulir pendaftaran pada Jumat kemarin Herman Kudubun dan Abdullah Fanat yang lebih populer dengan akronim hebat tiba di DPD-PDI Perjuangan bersamaan dan dikawal puluhan pendukungnya. Mantan Bupati Seram Bagian Timur 2 periode Abdullah Fanat diterima sejumlah pengurus DPD-PDI Perjuangan diantaranya ketua tim seleksi Hendrik Sahureka. Abdullah Fanat menyerahkan berkas pendaftaran ke tim seleksi untuk selanjutnya diverifikasi. Herman Kudubun bakal calon gubernur juga menyerahkan formulir pendaftaran ke tim seleksi penyaringan dan penjaringan bakal calon gubernur bakal calon wakil gubernur DPD-PDI Perjuangan Maluku untuk diverifikasi. Mantan Kajati Gorontalo ini datang bersamaan dengan pasangan wakilnya Abdullah Fanat namun sesuai dengan jadwal pengembalian yang ada pada tim seleksi Herman Kudubun mendapat giliran kedua. Sebuah dinamika baru yang saat ini disubuhkan oleh Pak Herman Kudubun dan Haji Abdullah Fanat di mana proses ini menjadi poin di mana ingin menawarkan mekanisme tanah yang tidak asing dilakukan dalam proses-proses politik sebelumnya oleh partai-partai politik dan rakyat diberi kesempatan lebih awal untuk mencermati, melihat, dan mengenalisa bahkan memutuskan tentang pasangan calon yang hari ini telah menyerahkan, mengembalikan berkasnya di PD Perjuangan, Provinsi Maluku. Dinamika ini kemudian mesti memberikan menjadi catatan menjadi catatan bagi partai-partai politik yang nantinya akan membuka pendaftaran bagi para pakar calon yang ingin ikut di dalam kontestasi politik Pilkada Maluku di 2018 nanti. Pendaftaran berikutnya adalah Bupati Buru Selatan Tagob Solisa bersama pendukungnya Tagob Solisa dengan jargon Maluku hebat diterima ketua tim seleksi penyaringan dan penjaringan Hendrik Sahureka. Yang pertama kita harus memberikan apresiasi kepada PD Perjuangan yang telah hari ini telah menerima berkas formulir pengamalian pendaftaran sebagai calon gubernur Maluku dari saya dan saya sebagai kader PD Perjuangan yang telah melaksanakan tugas partai kurang lebih dua priori sebagai gubernur bupati di perusatan. dan selama ini sebagai kader kami tak asas dan kita tahu bahwa satu hal yang ingin saya memberikan penguatan kepada PD Perjuangan bahwa hari ini saya lebih berpikir bahwa sudah sewaktu sudah seharusnya PDB memberikan apa namanya kepastian kepada seluruh kadernya yang memiliki kapasitas kemampuan untuk memimpin di provinsi Maluku tidak lagi kepada yang lain dan saya berharap juga bahwa ada perubahan paradigma secara totalitas PD Perjuangan di Maluku bahwa selama ini image orang Maluku bahwa PD Perjuangan selalu memberikan rekomendasi kepada saudara kita yang beratma krester tapi hari ini saya berharap bahwa PD Perjuangan membuat sebuah paradigma baru kepada kadernya yang muslim yang mampu memberikan kontrol hari ini merupakan hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran pada tim seleksi di DPD-PDI Perjuangan Maluku dan akan ditutup secara resmi pada pukul 00.00 waktu Indonesia Timur Boi Nahrum Caktamayla melaporkan Pemirsa pasangan bakal calon gubernur Herman Kudubun dan bakal calon wakil gubernur Abdullah Fanat yang populer dengan jargon hebat siap hadapi petahana dalam Pilgub Maluku 2018 kesejahteraan keadilan sosial dan tata kelola birokrasi akan dikedepankan pasangan hebat untuk meraih simpati masyarakat Maluku pasangan hebat yang merupakan akronim dari Herman Kudubun Abdullah Fanat terbentuk bukan karena suatu rekayasa akan tetapi muncul dari keinginan masyarakat Maluku yang viral di sosial media dan dilanjutkan dengan melakukan sebuah survei internal yang menggambarkan tingkat elektabilitas Herman Kudubun Abdullah Fanat cukup tinggi bakal calon gubernur Herman Kudubun menyatakan masalah ini kepada sejumlah wartawan dalam pers konferensi usai mengembalikan formulir pendaftaran di DPD-PDI Perjuangan Maluku bersama pasangannya bakal calon wakil gubernur Abdullah Fanat di hari ini Kak saya dan Pak Fanat ingin menyampaikan kepada publik tentang komitmen bersama untuk menjadi pasangan calon melalui mekanisme-mekanisme partai politik tentu saja format yang tidak lasing karena sistem mekanisme itu dilakukan secara terpisah yang akan kemudian melalui mekanisme terbangun sebuah pasangan kami ingin menawarkan kepada partai-partai politik sebuah format yang menilai salah satu opsi yaitu langsung mendaftar pesanan format ini juga dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada masaudara masyarakat di Maluku agar masyarakat di Provinsi Maluku pesudara semua tidak diberi kesempatan membuang energi untuk melakukan analisis-analisis dan asumsi-asumsi terhadap pasangan inilah alasan pokok sehingga kami harus mengambil format yang mungkin menyalahkan berlaku dalam bidang istri kami berdua berpasangan dengan sebuah komitmen yang terbangun bersama terjadi secara alami tidak atas dasar sebuah rekayasa politik yang terjadi secara alami dan itulah sebuah chemistry yang saya anggap dan saya kini sebagai sebuah komentu yang diizinkan oleh Tuhan yang manusia melalui gambaran tersebut Abdullah Fanat selaku bakal calon wakil gubernur yakin pasangan hebat siap menghadapi petahana dalam Pilgub Maluku 2018 peristiwa hari ini juga sekaligus menjadi momen dan untuk itu saya informasikan kepada semua pendukung pasangan damai tahun 2013 bahwa kali ini yang kita hadapi adalah petahana dengan segala kelebihan yang dipunyainya maka tentu kita harus lebih bekerja keras dan sesegera mungkin tim dan pendukung damai tahun 2013 yang tersebar di sebelas Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku agar berkopominasi dengan tim dan pendukung kufakat tahun 2013 yang tersebar di sebelas Kabupaten Kota konferensi pers ini dilakukan setelah pasangan hebat mengembalikan formulir pendaftaran pada tim seleksi penyaringan dan penjaringan bakal calon gubernur bakal calon wakil gubernur Maluku 2018 di DPD-PDI Perjuangan hingga Jumat kemarin dari 19 figur yang mengambil formulir baru 6 yang mengembalikan yaitu 5 bakal calon gubernur masing-masing Barnabas Orno Said Asagab Komaruddin Watubun Herman Kudubun serta Tagob Solisa untuk bakal calon wakil gubernur baru Abdullah Fanat yang mengembalikan berkasnya sementara di hari terakhir yang akan ditutup malam ini pukul 00.00 waktu Indonesia Timur sejumlah figur telah melakukan pengembalian formulir pendaftaran pada tim seleksi dari pagi siang hingga malam ini Boi Nahrum Caktamayla melaporkan Pemirsa Wakil Bupati Seram bagian Barat Timotius Akerina menggelar Ramatama dengan warga masyarakat Rumah Kaidi Kediamanya di desa tersebut Pada kesempatan itu Timotius Akerina mengajak masyarakat setempat untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing Ramatama yang digelar di Kediaman Wakil Bupati Seram bagian Barat Timotius Akerina di desa Rumah Kaidi itu membawa pesan tersendiri bagi masyarakat dan para pendukungnya saat pilkada lalu Momen Ramatama ini selain dihadiri masyarakat dan para tim sukses dan pendukung lainnya yang datang dari berbagai desa sekitarnya juga tampak para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya Sekdamansur Tuharia para asisten dan SKPD lainnya di lingkup pemerintah Seram Bagian Barat Mereka datang selain untuk bersilatur rahim dengan Wakil Bupati Timotius Akerina dan keluarga juga ingin menyaksikan tembang lagu yang dipersembahkan para artis ibu kota Wakil Bupati SBB Timotius Akerina pada Momen Ramatama tersebut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat desa Rumakai dan para pendukungnya yang telah cerdas memilih pasangan yakin pada Pemilu Kada Lalu dikatakan kondisi birokrasi di pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai masih jauh dari maksimal kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pimpinan Kabupaten Seram Bagian Barat lima tahun ke depan hal itu dapat dilihat dari berbagai persoalan yang kerap muncul dalam bingkai demokrasi bersama dengan pasca pelantikan pemimpin yang terpilih lima tahun ke depan Bupati Yasin Payapo dan Timotius Akerina akan muncul harapan baru agar pemimpin itu tidak sekedar menjadi pemimpin namun bekerja secara cerdas dan cepat publik berharap saatnya pemimpin baru ini melakukan perubahan untuk menata kembali birokrasi dalam upaya melahirkan ide reformatif guna menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih terima kasih terima kasih terima kasih menerima kasih menerima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Namun sejarah menunjukkan jemaat ini terpisah dari jemaat Bandar Ambon Bersama beberapa jemaat lainnya pada tahun 1904 Dengan begitu maka hingga kini jemaat tersebut telah berusia 113 tahun Tema dan subtema yang diangkat dalam pencanangan ini kata Sohoka menunjukkan kehidupan gereja protestan Maluku karena umatnya tertiri dari berbagai suku di Maluku Hari ini kita telah menunjukkan hari ini terima kasih telah menunjukkan jemaat JPM Rehobot Memang kita punya sejarah yang sudah ditulis dan sudah dibukukan tetapi dalam edisi pertama itu kita memang tidak pernah menemukan tanggal berapa bulan dan tahun berapa jemaat ini hadir jemaat ini lahir Nanti setelah kita melakukan seminar atau panel diskusi di tanggal 11 Mei kemarin 2017 Di situ baru bersama-sama dengan para panelis dalam hal ini tim sejarah yang menulis sejarah jemaat JPM Rehobot Lalu kita menemukan tanggal 10 Juli tahun 1904 Itu memang sebetulnya jemaat ini kalau boleh dibilang memang sudah ada dari tahun 1800an 1805 punya catatan sendiri Lalu kemudian dalam perkembangan selanjutnya kita mencoba untuk mencari tahu kira-kira apakah ada catatan untuk tanggal bulan dan tahun Ternyata kita menemukan tanggal 10 bulan Juli tahun 1904 Itu tanggal yang bersejarah karena pada saat itu jemaat JPM Rehobot dinyatakan terpisah dari jemaat Bandar Ambon Pencanangan hari ulang tahun ke-113 jemaat JPM Rehobot pagi tadi dilakukan ketua klasis GPM Pulau Ambon Pendeta Riko Rikumahu Pencanangan yang dilakukan pagi tadi cukup mendapat respons positif dari 24 sektor yang ada di jemaat tersebut Meningat ini merupakan pertama kalinya jemaat tersebut mencanangkan kegiatan jelang hari ulang tahunnya Botis Kota Dini melaporkan Pemirsa jelang hari ulang tahunnya yang ke-113 jemaat JPM Rehobot pagi tadi melaksanakan jalan santai Jalan santai ini diikuti anggota dari 24 sektor yang ada di jemaat itu Sejak pagi dini hari tadi anggota sektor yang ada di 24 sektor pelayanan di jemaat KPM Rehobot Mulai mendatangi lokasi gedung gereja tersebut Kedatangan mereka dalam rangka pelaksanaan jalan santai yang dikelar jemaat KPM Rehobot Dalam memerihakan hari ulang tahunnya yang ke-113 tahun Jalan santai yang dilaksanakan itu mengambil rute start depan gereja Rehobot Naik tuku dolan pula mati Melewati ruas jalan depan rumah sakit umum Dr. Haulusi Turun pos polisi benteng Menuju ke Wainitu, Patu Gantung, Talake, dan finish di Christian Center Selama dalam perjalanan, peserta jalan santai menyanyikan lagu-lagu rohani Untuk memberi semangat bagi sesama mereka Selain itu, setiap sektor juga menampilkan ucapan selamat ulang tahun Kepada jemaat KPM Rehobot yang dituangkan dalam sepanduk yang dibawa dalam jalan santai dimaksud Peserta jalan santai yang datang dari 24 sektor pelayanan itu cukup memadati ruas jalan yang dilalui Kendati begitu tidak memacetkan arus lalu lintas pada ruas jalan yang dilalui Dengan kesadaran yang tinggi, setiap peserta jalan santai akan memberi ruang bagi pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk melewati mereka Ketua Majelis Jemaat KPM Rehobot Pendeta Yane Sohoka mengatakan Menjelang hari ulang tahun ke-113 Jemaat KPM Rehobot Panitia telah menyiapkan sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Selain jalan santai, kata Sohoka Ada sejumlah kegiatan lainnya yang akan meramaikan rangkaian kegiatan jalan hut ke-113 Jemaat KPM Rehobot Puncak dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut Akan dilaksanakan ibadah syukur tanggal 10 Juli mendatang Selang ulang tahun, untuk pertama kali di tahun 113 ini, 113 tahun Kita punya berbagai kegiatan Di antaranya, ya tadi mungkin senam itu pertama, kemudian jalan santai Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan sosial Ada kegiatan-kegiatan dialog dan seminar juga yang akan kita berkait dengan sejarah itu Tapi kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain Dan puncaknya itu nanti pada tanggal 10 Juli tahun 2015 kita akan melaksanakan syukur resepsi Kegiatan jalan santai tersebut dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta jalan santai Usai senam bersama dilanjutkan dengan penarikan kupon undian berhadiah door price Lima hadiah utama dan puluhan hadiah hiburan lainnya disiapkan panitia dalam door price dimaksud Otis Kota Dini melaporkan Pemirsa kekayaan rempah-rempah yang dimiliki memicu bangsa lain datang dan menguasai Maluku pada masa lampau Anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun meningkatkan agar spirit yang terkandung dalam kekayaan rempah-rempah itu dapat dijadikan pemicu Bagi rakyat Maluku bangkit mengurus daerahnya Maluku pernah berjaya pada masa lampau kekayaan rempah-rempah yang dimiliki memicu bangsa lain datang dan menguasai Maluku kala itu Lantas muncullah perjuangan dari Thomas Matulesi yang dikenal dengan Kapitan Patimura Said Perintah Antoni Ribok sampai Martha Christina Tiahahu memimpin perlawanan terhadap penjaja Belanda Kini Maluku perlu semangat juang itu kembali Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan Forum Salawaku untuk refleksi semangat juang Patimura dan kebangkitan Maluku untuk Indonesia Dalam dialog kebangsaan yang dihadiri para pemuda dari unsur GMNI dan Ansor Komarudin Watubun menguraikan sejarah perjuangan rakyat Maluku dan menyemangati mereka agar dapat berkontribusi dalam pembangunan di daerah ini Watubun menguraikan sejarah Maluku perlu dipahami sebaik mungkin Lantas tanamkan dalam sanubari untuk membangun Maluku pernah menandai jejak awal kolonialisme dan supremasi Eropa yang dimulai oleh Inggris dan Belanda Harga remperempah yang mahal kala itu membuat kedua negara ingin menguasai Nusantara Namun hal itu tidak mudah karena mereka mendapat perlawanan dari sejumlah daerah yang dimotori para pejuang setempat Komarudin Watubun menjelaskan spirit perjuangan melawan penjaja dan perbudakan dari Thomas Matulesi dan kawan-kawan itu yang mengilhami perjuangan di Nusantara Itulah kenapa penting memahami sejarah Maluku agar kita dapat bangkit Tujuannya ingin menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa Maluku merupakan bagian dari NKRI yang dikaruniai Tuhan dengan segala limpahan sumber daya alam Adat istiadat sampai potensi laut namun belum dikelola dengan baik Dalam dialog kebangsaan yang diprakarsai, Forum Salawaku, Komarudin Watubun tampil sebagai narasumber bersama Profesor Tony Pariela dan yang mewakili Kapolda, Maluku Boy Nahrum Ungar melaporkan Pemirsa Wali Kota Ambon, Risat Lohena Pesi, tadi pagi membuka musyawara tiga daerah koni Kota Ambon tahun 2017 Musyawara bertujuan untuk memilih ketua umum koni Kota Ambon periode lima tahun mendatang Musyawara ketiga koni Kota Ambon tahun 2017 bertujuan untuk memilih ketua umum koni Kota Ambon masa bakti 2017-2022 Mengingat masa kepimpinan koni Kota Ambon telah berakhir pada tanggal 13 Mei lalu Namun karena terkendala teknis pelaksanaan musyawara ketiga koni Kota Ambon baru bisa dilaksanakan pada tanggal 27 Mei tadi pagi Ketua harian koni Provinsi Maluku Tony Pariela memberikan apresiasi positif bagi koni Kota Ambon Yang mana telah mengharumkan nama Maluku di bidang prestasi olahraga pada PONK-19 di Bandung, Jawa Barat Dengan mendulang tujuh medali emas di berbagai cabang mata lomba Ketua harian koni Kota Ambon yang haumasi mengatakan kegiatan musyawara ketiga koni Kota Ambon ini Diharapkan dapat melahirkan pengurus yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan organisasi Serta dapat melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet muda berbakat di berbagai cabang mata lomba Utamanya untuk peningkatan prestasi para atlet Haumasi menyebutkan Kota Ambon dalam PONK-19 di Jawa Barat Mampu menyumbangkan tujuh medali emas Yang merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan pada event dimaksud Dalam musyawara ketiga koni Kota Ambon ini Adalah bagaimana kita bisa melihat kembali kepada pimpinan koni ke depan Harus mampu dan layak untuk mempilih koni terutama Bisa melihat lagi perkembangan hati-hati kita di koni Kota Ambon ini Wali Kota Ambon Risa Tuhan Abesi pada pembukaan musyawara tersebut berharap Pelaksanaan musyawara ketiga koni Kota Ambon tahun 2017 Dapat berjalan dengan baik Sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang sejalan dengan kebutuhan organisasi Ikatan Alumi Unpati membutuhkan sebuah gedung sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi Untuk memajukan almamater Keberadaan Alumi sangat diperlukan untuk meningkatkan akreditas almamater mereka dari B ke A Wakil Rektor 3 Unpati bidang kemahasiswaan dan alumni Yusuf Madu pun mengatakan Alumni Unpati banyak telah berhasil di berbagai bidang Para alumni itu merupakan potensi yang sangat besar untuk memajukan Unpati Olehnya itu salah satu program kerja wakil Rektor 3 dalam 100 hari kerjanya Yakni mendirikan gedung alumni Perletakan batu pertama gedung alumni Unpati berlangsung kemarin Gedung alumni Unpati dibangun tidak jauh dari kampus fakultas hukum Direncanakan gedung itu berlantai 2 dengan kebutuhan anggaran sekitar 10 miliar rupiah Anggaran untuk pembangunan gedung alumni tersebut Bersumber dari sumbangan ikatan alumni Unpati atau IKAPATI Itu dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dan bekerja sama bersinergi dengan alumni Alumni itu bisa membantu universitas dalam banyak hal Baik yang sifatnya akademik maupun yang non-akademik Yang akademik itu misalnya dia bisa membuat seminar-seminar, workshop Dia bisa membuat masukan-masukan untuk perbaikan kurikulum dari sebuah kurikulum tinggi Sedangkan yang non-akademik itu bisa seperti ini Dia bisa membantu dalam hal serana-prasarana, pengembangan serana-prasarana pembelajaran Ketua Ikatan Alumni Unpati IKAPATI Z. Sahuburwa yang kini menjabat Wakil Gubernur Maluku mengatakan Keberadaan gedung alumni sangat dibutuhkan Gedung tersebut nantinya menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi para alumni Mencari ide dan gagasan untuk memajukan almamatirnya Dari alumni, tidak betul-betul ini dibangun dengan kekuatan dari alumni Dengan tidak menutup kemungkinan orang dari luar pun bisa membantu Kemerintah juga bisa membantu dan tidak membantu Nah harapan itu yang saya kira akan diberikan Rektor Unpati Prof. Martinus Sapteno mengatakan Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang telah maju karena adanya peran alumni Olehnya alumni Unpati diharapkan mengambil bagian dalam memajukan almamatir mereka Baik dalam dukungan muril maupun materil berupa penyediaan serana perkuliahan Universitas Batimura itu sekarang sudah ada upaya untuk membangun gedung alumni Sebagai wadah untuk menghimpun semua alumni yang tersebar kemana-mana Dan mereka juga punya tanggung jawab moral maupun materil bagi Universitas Batimura Salah satu kekuatan untuk mengembangkan Universitas Batimura di mana-mana itu ada juga di alumni Kalau alumni itu betul-betul peduli dan alumni kita ini sudah puluhan ribu Mereka akan menyumbang banyak hal Seiring dengan penyediaan gedung alumni Pihak Unpati juga akan melakukan perbaikan database alumni yang dimulai dari setiap fakultas Peletakan batu pertama gedung alumni dilakukan Rektor Unpati Ketua Ikatan Alumni Unpati disusul 9 dekan fakultas yang ada di Universitas Batimura Hamzat Tomia melaporkan Pemirsa Masyarakat Desa Wai Kecamatan Salahutu menggelar tradisi makan patita Tradisi makan patita ini merupakan salah satu identitas budaya Maluku Yang hingga saat ini sangat kental dengan kehidupan masyarakat setempat Makan patita merupakan salah satu tradisi masyarakat Maluku sejak dulu kala Makan patita ini bisa dilaksanakan ketika merayakan momen penting di daerah ini Makan patita bersama dilakukan selain memeriahkan momen yang dirayakan Juga sebagai salah satu bentuk mempereratu hubungan di antara sesama warga Tradisi yang satu ini bahkan dijadikan masyarakat Maluku Sebagai instrumen mendamaikan masyarakat secara kolektif yang terlibat konflik Tradisi unik khas Maluku tersebut kamis kemarin digelar masyarakat Desa Wai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Ribuan masyarakat Desa Wai dengan masyarakat Pela Gandong dari Morela Mamala Hitu dan Hilakaitetu kami selalu larut dalam makan patita bersama ini Makan patita yang digelar masyarakat saat peristiwa kenaikan Isla Al-Masih itu Dihadiri Gubernur Maluku Said Asagab dan Pejabat SKPD Provinsi Maluku disambut dengan sukacita Ketua Panitia Simon Risambesi mengatakan Tradisi makan patita antar masyarakat Wai dihadiri Pela Gandong hingga kini masih tetap dipertahankan Hal ini untuk menjaga kerukunan dan keakraban di antara masyarakat Desa Wai dan Pela Gandong dari Desa Wai Raja Negeri Wai Zakaria Bakar Besi mengungkapkan Makan patita merupakan budaya orang Maluku dengan mengajak warga dalam jumlah banyak Untuk menikmati hidangan makanan yang disaji Gubernur Maluku Said Asagab usai memberikan bantuan bagi penyelesaian pembangunan gedung gereja Wai Sekaligus melakukan peletakan keramik ke lantai gedung gereja mengatakan Makan patita ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Wai dan Pela Gandong untuk menjalin kerukunan antar sesama dengan baik Saya meyakini itu sebab dari berbagai ritus seperti negeri panggal pulang Semua orang larut dalam kasih kasih persaudaraan yang rukun Saya pun percaya bahwa memang benar Dimana orang basudara tinggal bersama dengan rukun Maka kesitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Tradisi makan patita hingga kini masih terus dipelihara di negeri-negeri adat di Maluku Sebagai warga Maluku wajib menjaga dan melakstarikan budaya makan patita Sebagai salah satu kebudayaan Maluku Rahmalatukonsina, Junaidi Asril melaporkan Terima kasih telah menonton!